Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Grintek Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke pada hari ini kita akan menyampaikan update terbaru mengenai Stok W175 Disini ada W175 SE dan ada W175 KV Dan stok apa aja, eh warna apa aja yang ready di Kawasaki Grintek Nah itu yang akan kita tunjukkan pada video kali ini Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan suara atau check sound ya W175 kebetulan ada yang terjual hari ini W175 KV warna orange Kemudian nanti kita juga akan menyampaikan harganya Dan spesifikasinya sekilas lah Oke pertama kita akan sampaikan informasi stok apa nih Yang ready saat ini di Kawasaki Grintek Plaza Nah disini ada W175 SE warna silver W175 SE warna silver ini warna baru ya sob ya Warna untuk model year 2023 Ya disini sudah ready W175 SE warna silver Kemudian masih W175 SE juga sob Di sebelah sini ada W175 SE warna putih Ya putihnya itu putih dop seperti putih susu gitu ya sob ya Untuk yang warna putih ini sebenarnya ini adalah varian warna model year 2022 Model year 2022 Tapi kita di Kawasaki Grintek masih ready stok 1 unit Dan untuk yang putih ini sebenarnya juga kemarin ini laku banget ya sob ya Tapi ini memang gak tau nih kenapa yang ketinggalan 1 unit Nah jadi ada 2 warna ini sob yang tersedia di tanggal 9 Februari tahun 2023 ini Ada warna silver dan warna putih untuk W175 SE itu dibanderol dengan harga 38.200.000 Untuk promonya juga pastinya ada sob Itu masih harga normal Oke 2 warna untuk W175 SE Kemudian untuk W175 KV Oh ya sorry saya belum menyampaikan Nah disini untuk model year 2023 W175 SE itu Untuk varian warnanya W175 SE ada silver yang udah kita lihat tadi Kemudian satu lagi ada warna hijau army ya sob ya Hijau army Di tahun model year 2023 hijau army kembali muncul lagi dulu Pertama kali keluar hijau army udah ada Tapi tahun 2022 gak ada varian warna hijau army Kemudian di tahun 2023 kembali lagi ada hijau army Kemudian W175 SE black style juga tetap ada sob ya W175 SE black style itu harganya lebih tinggi 700 ribu dibanding W175 SE Kalau W175 SE tadi 38.200 Untuk W175 SE black style Nah black style itu memang satu warna aja sob Dia semuanya full warna hitam Dari mesin cover cover tanky semuanya warna hitam Yang black style itu dibanderol dengan harga 38.900.000 Selisih harga 700.000 dengan W175 SE Oke itu dia untuk W175 SE Kemudian berikutnya kita lihat lagi disini Ada W175 CAFE ya W175 CAFE warna hitam Nah yang warna hitam ini kita juga ready stock Satu unit ya W175 SE Eh sorry W175 CAFE warna hitam W175 CAFE kita hanya tersedia warna hitam ya Ready stock hari ini Dan tadinya sih ada warna orange Tapi warna orange sudah terjual Nah itu yang akan kita review nanti unitnya Ya jadi untuk W175 CAFE ini dibanderol dengan harga 39.400.000 Itu belum dipotong cashback Oke sob mungkin itu aja Saya sampaikan informasi untuk stock yang ready di Kawasaki Green Tech Jadi ada W175 SE silver dan putih Kemudian W175 CAFE warna hitam Kemudian berikutnya kita akan lihat unitnya keluar W175 CAFE Ya nanti disana kita lakukan check sound Kita bahas spesifikasinya Ya oke Jadi ikuti terus video ini Check it out Terima kasih telah menonton! Oke sob W175 CAFE warna orange Tadi sudah selesai disiapkan Jadi seperti biasa isi aki, isi bahan bakar Kemudian dilakukan gesekan rangka mesin Untuk pengurusan STMK BPKB Nah jadi W175 CAFE warna orange Ini adalah varian warna untuk model year 2022 Sebenarnya ya sob ya Jadi di 2022 itu untuk W175 CAFE orange dan hitam Kalau saya nggak salah Dan untuk tahun 2023 Model year 2023 W175 CAFE itu tersedia dalam 2 varian warna Yang pertama warna silver Kemudian yang kedua ada warna putih sob Nah jadi di tahun model year 2023 Untuk W175 CAFE itu tersedia dalam 2 varian warna Kemudian untuk spesifikasinya kita ulas sekilas lagi ya sob ya Menggunakan mesin 177 CC Dapat menghasilkan tenaga sampai 13 PS pada 7500 RPM Kemudian torsi maksimum yang dihasilkan dari W175 ini Yaitu sebesar 13,2 Nm pada 6000 RPM Kemudian untuk supply bahan bakarnya menggunakan karburator ya sob ya Nah bisa kita lihat disini Jadi memang ini benar-benar klasik sekali Menggunakan karburator Mikuni VM24 Kemudian kita lihat lagi Untuk lampu W175 CAFE ini Lampunya itu semua masih menggunakan bohlam Baik lampu utama, lampu sen dan lampu stop Semuanya masih menggunakan bohlam Jadi memang benar-benar murni klasik ya sob ya Oke itu Kemudian untuk roda Ban belakang ini menggunakan ban dengan ukuran lebarnya 100 Ring 17 dari brand IRC Kemudian untuk ban depan itu menggunakan ban dengan lebar 80 Ring 17 juga Kemudian untuk pengereman W175 ini dilengkapi dengan pengereman depan Itu menggunakan pengereman cakram Sementara untuk pengereman belakang ini masih menggunakan pengereman drum ya Belum menggunakan cakram Jadi memang benar-benar klasik banget untuk W175 CAFE ini Nah sementara untuk starting systemnya Nah ini yang banyak sekali bertanya-tanya nih Untuk starting system Kawasaki W175 CAFE ini menggunakan electric starter aja sob ya Jadi kickstarternya udah gak ada Nah kenapa gak ada ya memang Kawasaki sekarang hampir semua produknya itu udah gak pakai kickstarter lagi sob Yang tersisa itu masih pakai kickstarter ada KLX150 ya KLX150 itu masih menggunakan kickstarter Sementara yang lainnya baik itu spot, trail itu udah gak ada kickstarternya sob Oke kemudian disini untuk kapasitas tanky dapat menampung bahan bakar sampai 14 liter Kemudian untuk bobotnya beratnya itu 126 kg Ya dengan kapasitas mesin 177 cc Bobotnya hanya 126 kg ya masuk kategori ringan juga sob Kawasaki W175 ini Dan untuk joknya ini rendah banget ya sob ya Jadi untuk sobat yang tinggi-tinggi 150 sampai 160 pun mungkin nyaman pakai W175 ini Karena jarak dari jok ke lantai atau ke jalan itu hanya 785 mm aja sob 785 mm Oke kemudian yang sering nanya juga untuk tampilan speedometernya bang Mungkin bisa kita lihatkan disini ya bang ya Untuk display speedometernya itu untuk indikator bensin Sering ditanyain ada indikator bensinnya gak bang Nah jadi kita tunjukin sob ini dia display speedometernya Nah jadi memang ini full menggunakan jarum analog Yang di display utamanya itu ada speedometernya Kemudian untuk odonya juga seperti ini Kemudian ada indikator netral Ada indikator lampu sen dan indikator lampu jauh dekat Nah jadi itu aja sob Ya jadi memang ini benar-benar klasik banget Oke langsung aja kita cek sound ya Nanti saya juga akan menunjukkan posisi ridingnya lagi mana Tampilan W175KV ini ketika dikendarai Bismillahirrahmanirrahim Ya itu dia suaranya juga halus banget ya sob ya Oke itu dia suara dari W175KV Sekarang saya akan menunjukkan posisi duduk dan posisi riding W175KV ini Dengan tinggi badan saya 171 cm Ya seperti yang saya sampaikan tadi jarak jok ke lantai hanya 785 mm ya Jadi ini memang cukup rendah gitu sob Ini dengan tinggi badan 171 pastinya masih longgar banget Ini kakinya menapak sempurna kiri dan kanan Jadi untuk ukuran 155 sampai 150an 160an saya rasa masih cocok nih pakai W175 ini Oke itu dia suaranya kita coba ya Keliling di halaman aja sebentar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi semakin lama ya semakin antik gitu sob Oke sob hampir ketinggalan tadi sob Kita hampir lupa informasikan untuk hadiah ya Hadiah tambahan yang didapatkan jika melakukan pembelian W175 Baik itu W175SE atau W175KV Oke langsung aja kita lihat Pertama ini konsumen akan dapat helm ya Helm, helm klasik seperti ini tampilannya Belum ada kacanya ya sob ya Mungkin pakai kacamata ribbon aja kali Ya ini tampilan depannya Oke kalau ini hadiah standar dari pabriknya Jadi sobat beli dimana aja di dealer-dealer resmi kawasaki Wajib dapat helm ini sob Helm klasik Dan berikutnya di kawasaki greentech selalu ada yang berbeda untuk hadiahnya Dan untuk t-shirt seperti ini pastinya Hanya anda dapatkan di kawasaki greentech Jika melakukan pembelian W175SE ataupun W175KV Nah ini dia ya t-shirtnya ya sob ya Keren Desain khusus untuk W175S Tampilan depannya Kemudian tampilan belakangnya seperti ini Simple aja sob Kita letak disini dulu Nanti kita lipat lagi Karena ini sudah punya konsumen Akan kita kirimkan sebentar lagi Kemudian ada juga Jacket bomber yang Pastinya lagi-lagi hanya anda dapatkan Jika melakukan pembelian di kawasaki greentech Jacket bomber Keren nih sob Ini tampilan depannya Oke kita lihat tampilan belakangnya sih polos aja Tampilan belakangnya Nah oke Nah jadi itu semua Hadiahnya ada tas ya satu lagi kurang ya Tasnya nanti kita lengkapi lagi sob Nah jadi itu hadiahnya jika melakukan pembelian W175SE ataupun W175KV di kawasaki greentech Mantap Nah jadi untuk seluruh sobat yang ingin memiliki kawasaki yang model klasik Baik itu W175SE ataupun W175KV Ya bisa hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description Semoga informasi ini membantu sobat semua yang Sedang sedang cari-cari referensi sedang cari-cari informasi mengenai motor-motor klasik ya semoga membantu Kemudian untuk sobat yang masih belum kesampaian ingin memiliki salah satu motor dari kawasaki Mudah-mudahan banyak rezeki dan tetap semangat sob yang penting kita tetap semangat Semoga suatu saat nanti bisa dapat motor impian kita semua ya Oke mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini jangan lupa subscribe channel Rai Greentech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Greentech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh